Intro Shalom, sahabat GKPS TV Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Masmur 143 ayatnya yang pertama namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam sorga, Bapak yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami bersuka cita buat hari yang indah yang kau berikan bagi setiap kami terima kasih Tuhan Buka membuka hari kami percaya Berkatmu, anugerahmu melimpah atas setiap kami Dalam kasihmu berfirman langkah Tuhan Amin Shalom, sahabat GKPS TV seperti yang saya sebut tadi Bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Masmur pasalnya ke 143 ayatnya yang pertama Begini firman Tuhan Doa minta pertolongan dan pengajaran Masmur Daud Ya Tuhan, dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada permohonanku Jawablah aku dalam kesetiaanmu Demi keadilanmu Demikian firman Tuhan Saudara yang diperkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Mengetahui Allah kita itu setia adalah menjadi sumber kuat di dalam kehidupan kita Mengetahui kita punya Tuhan Yesus yang begitu setia Mengimaninya dalam kehidupan kita Bahkan ketika kita percaya Untuk kesetiaannya Yesus mau mati di kayu saling Saudara yang diperkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa yang mau saya sebutkan di dalam situasi itu Tidak lain adalah Apa yang diungkapkan Oleh seorang Daud pada kita Saat ini Ketika ia berkata Ya Tuhan, dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada permohonanku Jawablah aku dalam kesetiaanmu Demi keadilanmu Daud mau mengatakan Kepada setiap kita Siapapun yang mendengar-dengaran akan firman Tuhan pada saat ini Bahwa di dalam kesetiaan alamu Di dalam kesetiaan Yesusmu Maka dia akan mendengarkan setiap seruan doamu Maka Tuhanmu akan menyendengkan telinganya Kepada setiap seruan kita di dalam kehidupan ini Makanya dibutuhkan pemahaman Dibutuhkan iman Bahwa Yesus itu Allah itu adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Itu membuat kita Itu menjadikan kita pribadi Yang tidak lagi sungkan Yang tidak lagi takut Yang tidak lagi berpikir Seratus kali berpikir Untuk berdoa Untuk bermohon Kepada Tuhan di dalam kehidupan kita Maka saudaraku yang diberkati Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Sahabat GKPS TV Di sini kita melihat Ada pedegasan utama Yang mau dikatakan oleh Daud Di dalam kehidupan kita Meskipun Daud tidak mengungkapkan Apa yang menjadi pergumulan Apa yang menjadi kesulitan Apa yang menjadi persoalan Di dalam kehidupannya Tapi kita dihantar kepada Sebuah situasi yang pertama sekali Kita harus memperhatikan Bahwa penting sekali Perlu sekali Berbicara dengan Tuhan Di dalam doa-doa kita Bahkan terlebih Di tengah-tengah kehidupan Yang begitu Menyibukkan diri kita Hari lepasan Sama seperti saudaraku Sahabat GKPS TV Ketika Tuhan membangunkanmu Ketika Tuhan memberikan Hari yang baru bagimu Sudahkah Engkau berkomunikasi Dengan Tuhan Sudahkah engkau Berbicara dengan Tuhan Sudahkah engkau Berdoa Kepadanya Hal yang kedua Yang mau ditegaskan adalah Seperti yang saya awali tadi Apa itu Adanya sebuah pengakuan Akan kesetiaan Dan keadilan Tuhan Menjadi dasar Dari semua keyakinan Di dalam kehidupan kita Makanya dipentingkan sekali Iman yang percaya Bahwa Allah itu Yesus itu Begitu setia Bahkan ketika kita tidak setia Di dalam kehidupan kita Hal yang ketiga Yang mau ditegaskan oleh Daud Dalam kehidupan kita Tidak lain adalah Mencari kehadiran Mencari bantuan Tuhan Dalam setiap situasi Di kehidupan kita Baik yang menyenangkan Maupun yang sulit Yang kita lalui Sepanjang hari ini Kita tidak bisa mengatakan Kalau hari ini Janganlah ada kesulitan Janganlah ada persoalan Janganlah ada suka cita Tidak Itu mau mengatakan Kepada setiap kita Carilah kehadiran Dan bentuan Tuhan Di dalam setiap langkah kita Makanya saudaraku Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Milikilah keintiman itu Dengan Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau apa yang kepat Datanglah kepada Tuhan Dengan segala kerinduan Datanglah dalam sebuah Kebutuhan kita Karena Yesusmu Allahmu Adalah Allah yang setia Di dalam kehidupan kita Saudaraku Sahabat GKPS TV Saya bertanya Di dalam hati saya Ketika firman Tuhan ini hadir Menjadi bagian yang mau Direnungkan pada pagi hari ini Apa itu? Saya berpikir di dalam diri saya Apa ya alasan orang Enggan untuk datang kepada Tuhan Dalam pelukesannya? Ternyata yang pertama Alasan orang enggan Datang kepada Tuhan Yang pertama itu adalah Ada rasa bersalah Ada orang yang mungkin Merasa bersalah Atas dosa dan kesalahannya Dan membuatnya Merasa tidak pantas Untuk datang kepada Tuhan Hal yang kedua disebutkan Kenapa orang enggan Datang kepada Tuhan Adanya rasa putus asa Memang sering Di dalam situasi sulit Di dalam menghadapi pergumulan Di dalam menghadapi tantangan Ada orang yang mungkin Merasa putus asa Dan merasa Tidak punya kekuatan Dan tidak punya asa lagi Untuk datang kepada Tuhan Yang ketiga itu Ada kekhawatiran Akan penolakan Orang-orang seperti ini Khawatir Dan berpikir Tuhan tidak akan mengabulkan Doa-doanya Tuhan tidak akan memberikan Jawaban akan doa Lalu yang keempat Ada ketidakpercayaan Ketidakpercayaan Akan Allah Yang mendengarkan Yang mengabulkan Bahkan memberikan solusi Yang terbaik Di dalam kehidupannya Maka saudaraku Belajarlah Dari apa yang dikatakan Oleh Daud Di dalam doanya Pada saat ini Bahwa memang Daud Mengatakan Bahwa Tuhan itu Adalah pribadi Yang selalu mendengarkan Doa-doanya Bahwa Tuhan itu adalah pribadi Yang selalu menyendengkan Teningannya Kepada setiap Permohonan kita Maka saudaraku Seperti firman Tuhan yang mengatakan Tetaplah berdoa Dan serahkanlah Segala sesuatu Di dalam kehidupanmu Kepada Tuhan Dan biarkanlah Dia bertindak Atas itu Semua Amin Kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Buat kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu Menjadi kuat kami Menjalani hari-hari ini Dalam kasihmu Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Mampirlah Dengar doaku Yesus Penebus Orang lain kau Mampiri Jangan jalan terus Yesus Tuhan Dengar doaku Orang lain kau Mampiri Jangan jalan terus Ini saja andalanku Jasa kurbanmu Hatiku yang hancur Luluh Buatlah sembuh Yesus Tuhan Dengar doaku Dengar doaku Orang lain kau Hampiri Jangan jalan terus Jangan jalan terus Yesus Tuhan Dengar doaku Dengar doaku Dengar doaku Orang lain kau Jangan jalan terus 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 Jangan jalan terus